Bab 336 ini pacarku. Ada, itu dia. Ujar Mora Bai sambil menunjuk Kenzo Chen. Kenzo Chen tersenyum malu, tetapi dia telah berjanji sebelumnya dan tidak bisa mengingkari itu. Dia tersenyum sopan, aku Kenzo Chen, pacar Mora. Ternyata dia. Kupikir kamu membawa asistenmu. Ujar kedua orang itu melihat Kenzo Chen lalu menunjukkan ekspresi kecewa. Terutama Moana Wang, dia langsung mengungkapkan kekecewaannya kepada Kenzo Chen. Mora, kamu baru saja pulang, bagaimana bisa sudah punya pacar? Kupikir pacarmu ini biasa saja, bekerja di bidang apa? Aku seorang dokter tradisional, tidak ada yang istimewa. Ujar Kenzo Chen dengan tenang. Sebenarnya, sikap dan nada wanita ini sangat menjengkelkan, tetapi Kenzo Chen tidak berniat membalasnya. Setidaknya dalam dunia ini, banyak orang yang sombong dan tidak pantas diperhitungkan. Asalkan dia tidak berlebihan, Kenzo Chen tidak peduli. Oh, dokter tradisional iya. Tidak kelihatan seorang dokter tradisional, apakah Magang? Kiara Xiao menggelengkan kepala dan menunjukkan ekspresi meremehkan, Magang tidak mendapatkan gaji, kan? Ada. Tidak ada gaji hanya tradisi lama, sekarang ada standar gaji minimum per bulan, lebih dari 40 juta. Ujar Kenzo Chen sambil tersenyum. Haha, kamu membuatku tertawa. Mora, kamu memiliki kriteria yang baik, gelar master fisika kuantum dan akan menjadi ilmuwan di Akademi Ilmu Pengetahua. Kenapa kamu memilih orang miskin menjadi pacarmu? Tawa Kiara Xiao. Suka saja. Jawab Mora Baikesal, kalian teman baikku, aku mengharapkan dukungan dari kalian dalam setiap keputusanku. Bagaimana? Apakah pacarku buruk? Sudah, apa yang kamu katakan benar? Mari kita minum, nanti temanku juga akan datang. Ujar Moana Wang sambil tertawa. Saat itu pintu terbuka, seorang pria tampan masuk. Pria itu mengenakan setelan Armani, memakai jam tangan Rolex, ia tampak seperti orang sukses. Dia berkata, maaf, aku terlambat. Tidak terlambat, izinkan aku perkenalkan, Tommy Liang, teman kami di Fengling, dia memiliki banyak koneksi. Tommy Liang, ini temanku, Mora Baal, dia memiliki gelar master fisika kuantum dan baru saja kembali. Ujar Kiara Xiao sambil berdiri dan tersenyum. Mona Bai, aku, Tommy Liang. Ini kartu namaku. Kamu dapat mencariku jika ada masalah yang tidak dapat kamu selesaikan di Fengling. Ujar Tommy Liang langsung tertarik melihat penampilan dan kepribadian Mora Bai yang luar biasa dan segera memberikan kartu namanya. Terima kasih. Ujar Kiara Xiao menerima kartu bisnis Tommy Liang dengan sopan. Siapa dia? Tommy Liang memalingkan kepalanya dan melihat Kenzo Chen di samping. Abaikan dia. Dia hanya seorang magang dokter tradisional, pacar Mora. Aku tidak tahu apa yang dia lihat padanya. Ujar Kiara Xiao menghina Kenzo Chen. Benar, dia mendapatkan gaji sekitar ini, mungkin bahkan tidak bisa membayar satu botol anggur di sini. Tawa Moana Wang. Oh, begitu iya. Tommy Liang langsung kehilangan minat pada Kenzo Chen. Dia tertawa dan berkata, Mari kita mulai, hari ini aku yang traktir, silakan pesan minuman apa saja yang kalian suka. Aturan lama, Royal Salud. Ujar Kiara Xiao dengan semangat. Sangat berkelas. Tommy Liang mengacungkan jempol dan berkata, Nona Bai, apa minuman favoritmu? Aku suka apa saja. Ujar Mora Bai tersenyum. Tidak apa-apa, aku sudah akrab dengan klub ini, jadi mari kita mulai dengan beberapa botol Royal Salud dulu. Pelayan, tolong bawa minuman. Tommy Liang menjentikkan jari. Dalam waktu singkat, pelayan membawa beberapa botol minuman. Tommy Liang berkata, Mana manajer Cao Club ini? Hari ini aku memiliki tamu penting, kenapa dia tidak datang melayani? Direktur Liang, Manajer Cao ada urusan, dia akan datang sebentar lagi, mohon bersabar. Jawab pelayan. Baiklah, haha, aku sangat akrab dengan manajer Cao Club ini. Kamu bisa meminta apa saja, dia akan memenuhinya, termasuk masalah apapun yang kamu miliki di Fengling. Kamu dapat mengajukan kapan saja. Ujar Tommy Liang dengan bangga. Tuan Liang adalah tokoh terkenal di Fengling. Dia memiliki koneksi yang luas. Mora, ada masalah di kemudian hari, hubungi saja Tuan Liang, dia pasti bisa menyelesaikannya untukmu. Ujar Kiara Xiao sambil tersenyum. Benar, tidak peduli seberapa besar masalahnya, Tuan Liang dapat membereskannya untukmu, bahkan jika langit runtuh. Ujar Moana Wang memuji Tuan Liang. Bukan aku ingin mengatakan ini kepadamu Mora. Jika kamu ingin mencari pacar, kamu harus mencari seseorang seperti Tuan Liang. Kenapa kamu malah mencari magang dokter tradisional? Jika kamu menikah nanti, bagaimana dia memberimu kualitas hidup yang stabil? Tanya Kiara Xiao sambil melirik Kenzo Chen. Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa memberinya kualitas hidup yang stabil? Tanya Kenzo Chen. Haha, sobat, kualitas hidup yang stabil tidak hanya berarti memiliki kemampuan, uang, tetapi juga latar belakang dan koneksi ujar Liang Jun tersenyum, misalnya, aku bermain di klub ini hari ini. Hanya dengan satu kalimatku saja, dia akan dengan patuh memberiku anggur terbaik dan layanan terbaik di klub, apakah kamu bisa? Setelah dia selesai berbicara, pintu terbuka dan seorang wanita berpakaian minim masuk. Wanita ini tidak lain adalah Lote Cao yang sudah beberapa hari tidak dia lihat. Haha, kamu di sini, manajer Cao. Ini semua temanku. Kamu harus memperlakukan mereka dengan baik. Tawa Tommy Liang sambil melangkah maju untuk memamerkan koneksinya dengan bangga. Tuan Liang tidak terlihat selama beberapa hari. Jangan khawatir, aku pasti akan menghibur teman-temanmu. Kamu. Ketika Lote Cao mengatakan ini, dia melihat Kenzo Chen. Dia kaget dan terdiam. Dia masih ingat kapan terakhir kali Kenzo Chen memukulinya dan dia baru-baru ini mendengar kabar bahwa Fanyakin telah masuk penjara dan kemungkinan besar hukumannya akan sangat berat. Mengingat saat Fanyakin bersikap sarkastik kepada Kenzo Chen setiap hari, dia menjadi semakin takut pada Kenzo Chen. Di Direktur Chan, kamu di sini juga. Kamu tidak mengatakan sepatah kata pun kalau mau datang. Aku akan pergi menyambutmu. Ujar Lote Cao bergidik tanpa sadar. Dia berlari ke arah Kenzo Chen dan membungkus sambil menunjukkan senyuman di wajahnya. Bagaimana dengan ruangan ini? Bagaimana kalau aku tukar dengan kamar yang lebih besar di lantai tiga? Wajah Tommy Liang tiba-tiba berubah. Mengapa Lote Cao begitu menghormati Kenzo Chen? Lote Cao merasa tidak enak. Dia tahu identitas Kenzo Chen saat ini dan tidak lagi berani menganggap dirinya teman sekelas di depan Kenzo Chen. Sekarang, dia hanya ingin memiliki hubungan baik dengan Kenzo Chen. Mora, apa pendapatmu tentang tempat ini? Jika kecil, coba ruangan lain. Yang besar di lantai tiga klub ini cukup bagus. Ujar Kenzo Chen melirik Mora Bai. Tidak perlu, sini cukup bagus. Mora Bai terkejut, tapi merasa sedikit bersemangat. Kenzo Chen menanyakan pendapatnya, apakah itu berarti di hati Kenzo Chen ada dirinya? Baiklah, tidak perlu, lakukan saja pekerjaanmu. Ujar Kenzo Chen dengan tenang. Oke, jika butuh sesuatu, katakan saja padaku. Aku akan menunggu di luar. Ujar Lote Chau melihat tidak ada ekspresi jijik di wajah Kenzo Chen dan tiba-tiba merasa gembira. Dia berbalik melihat seorang pelayan dan berkata, John, pergi ambilkan Romane Conti yang biasa digunakan Direktur Li untuk menyambut tamu VIP untuk Tuan Chen. Bab 337 Jangan Sungkan. Tidak usah. Kenzo Chen tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan dia. Tuan Chen, jangan sungkan. Ini anggur dari gudang anggur pemilik klub kami, khusus untuk melayani tamu istimewal sepertimu, dia yang mengirimkannya kepadamu. Lote Chau segera tersenyum dan berkata, Tuan Chen, sering-seringlah datang untuk mendukungku, aku belum lama menjabat di sini. Ya, aku mengerti. Ujar Kenzo Chen mengangguk, sementara Lote Chau tampak cepat bangkit. Seperti wanita yang ingin menghasilkan uang harus berpikiran terbuka. Oke, kalau butuh sesuatu, silakan panggil aku. Ujar Lote Chau tersenyum dan pergi. Setelah Lote Chau pergi, otototot wajah Tommy Li yang berkedut dan rasanya wajahnya sedikit sakit. Dia memuji dirinya memiliki banyak teman, selalu mengenal orang dimanapun dia pergi dan klub ini adalah salah satu yang terbaik di Feng Ling, bahkan mengenal manajer di sini. Tetapi sebelum dia selesai pamer, Kenzo Chen sudah menamparnya dengan keras. Terlihat sikap Lote Chau terhadap Kenzo Chen yang sangat hormat dan takut membuat Tommy Li yang merasa sangat tidak nyaman. Kiara Xiao dan Moana Wang juga tidak terlihat senang, tetapi untuk menghormati Tommy Li yang, mereka segera berkata, mari kita minum, ayo. Beberapa orang bermain di klub, tetapi Kenzo Chen diasingkan. Dia duduk di samping dengan tenang minum anggur, tidak mengucapkan sepatah katapun. Bai Mora menyesal mengajak Kenzo Chen datang ke sini, Kenzo Chen tidak punya topik mengobrol dengan orang-orang ini. Namamu Kenzo Chen? Bukan. Siswa dokter tradisional. Tommy Li yang minum beberapa gelas lagi dan kemudian mencari Kenzo Chen lagi. Ukulan Kenzo Chen tadi membuatnya sangat kesal. Iya, benar Kenzo Chen mengangguk, tapi aku perjelas, aku adalah dokter pengobatan tradisional, bukan siswa. Jika kamu ingin bicara tentang siswa, aku juga memiliki seorang siswa. Tapi, dia sudah tua, berusia delapan puluhan tahun. He he, maaf jika aku terlalu jujur, sekarang dokter pengobatan tradisional sangat sedikit, karena prinsip-prinsip pengobatan tradisional tidak diakui oleh ilmu pengetahuan. Apa itu titik aku puntur? Apa itu meridian? Semuanya tidak terlihat atau bisa dirasakan, bukan? Tawa Tommy Li yang. Iya, pengobatan tradisional memang terkadang tampak seperti tahayu. Aku tidak percaya dengan meraba pergelangan tangan dapat menentukan penyakit apa yang ada dalam tubuh. Lanjut Moana Wang menghina Kenzo Chen. Meraba pergelangan tangan hanya sebagian dari kemampuan pengobatan tradisional, dokter pengobatan tradisional yang sejati dapat melihat keadaan tubuhmu dengan memeriksa nadi dan melakukan pengamatan. Mereka dapat melihat apa yang salah dengan tubuhmu. Jelas Kenzo Chen tersenyum. Benarkah? Jadi kamu mengerti, mengapa kamu tidak mencoba membantuku? Dokter hebat kami. Tawa Kiara Xiao. Kidungmu operasi, kelopak matamu juga dioperasi. Iya, kamu juga menyuntikkan silikon di dadamu dan mengisi bokongmu. Tawa Kenzo Chen. Apa yang kamu bicarakan? Wajah Kiara Xiao menjadi pucat. Selain itu, lesung pipimu adalah imitasi dari mora. Dia alami, tidak peduli seberapa baik operasi plastikmu masih terlihat kaku. Ujar Kenzo Chen tanpa ragu. Diam. Kiara Xiao hampir meledak. Kata-kata Kenzo Chen menusuk kelemahan terbesarnya. Benar, lesung pipinya adalah hasil dari meniru mora, tetapi mora memiliki lesung pipi alami, temperamennya sangat jauh dari dirinya. Kenzo Chen, apa maksudmu? Kiara Xiao kami cantik alam, tidak ada operasi plastik. Ujar Moana Wang marah. Dan kamu, sedang hamil masih datang ke klok seperti ini untuk minum. Apakah kamu tidak tahu seberapa buruk alkohol itu bagi bayi dalam kandungan? Ujar Kenzo Chen memalingkan wajahnya. Kenzo Chen, jangan bicara sembarangan, aku belum punya pacar, bagaimana mungkin hamil? Tanya Moana Wang sangat marah. Tidak punya pacar tidak berarti kamu tidak berkencan dengan pria. Kamu pernah mengalami keguguran sebelumnya dan dalam setahun terakhir kamu memiliki tiga catatan keguguran, dinding rahimu telah menipis. Jika kamu mengalami keguguran lagi, kamu mungkin tidak akan bisa hamil sepanjang hidupmu. Kenzo Chen berkata dengan tenang, kamu mungkin tidak percaya, tapi tanggung sendiri konsekuensinya. Kenzo Chen, omong kosong apa yang kamu katakan. Percaya tidak aku akan menamparmu. Ujar Moana Wang sangat marah. Kamu bisa memukulku. Ujar Kenzo Chen meliriknya tanpa acuh. Mora, lihatlah pacarmu ini, dia pasti sakit. Ujar Moana Wang marah, segera putus dengannya. Moana, memang benar kita sahabatan, tetapi memintaku untuk putus dengan pacarku dan dengan nada yang sombong seperti ini, apakah kamu merasa ini tepat? Tanya Mo Rabai kesal sambil menarik nafas dalam-dalam. Kenzo Chen, bisakah kamu diam? Kamu pikir siapa dirimu? Apakah kamu mengira dirimu adalah dokter ajaib? Tommy Liang marah. Tommy Liang, masalahmu sangat serius, coba periksa paru-parumu nanti. Ejek Kenzo Chen. Apa yang kamu katakan? Maksudmu aku sakit. Tanya Tommy Liang menatap Kenzo Chen dengan marah. Benar dan itu sangat serius. Aku tidak bisa membantu jika kamu tidak percaya. Ujar Kenzo Chen menggelengkan kepala. Wajah mereka semua tampak cemas, terutama dua wanita itu, mereka tahu kondisi tubuh mereka sendiri. Mo Ana Wang merasa cemas setelah Kenzo Chen bicara begitu, saat suasana di dalam ruangan menjadi canggung, tiba-tiba pintu terbuka, seorang pria yang sudah setengah mabuk masuk tiba-tiba. Kalian semua keluar, ruangan ini sudah aku pesan. Ujar pria itu sambil mengarahkan jari keluar. Tuan Long, kamu masuk ke ruangan yang salah. Kamu seharusnya ada di lantai tiga, ada tamu lain di sini. Ujar Lote Chao berlari masuk dan tersenyum ramah. Pergi, aku tidak tahu diriku salah atau tidak. Tanya Tuan Long menamparkan Lote Chao yang membuatnya terjungkal ke lantai. Lote Chao teriak kesakitan, wajahnya memerah dan bekas tangan yang menamparkan terlihat jelas. Tapi identitas pria ini jelas berbeda, meskipun Lote Chao dipukul. Dia tidak marah sama sekali, malah terus tersenyum dan berkata, Kamu mabuk, ini bukan ruanganmu, kamu salah tempat. Pergi. Pria itu melotot sambil mengangkat tangannya, yang membuat Lote Chao ketakutan dan mundur beberapa langkah. Siapa kamu? Tommy Liang yang masih marah melihat orang lain datang untuk menciptakan masalah. Bagaimana mungkin dia masih tetap tenang? Aku, Yoru Long, orang asing harus keluar. Ujar pria itu melihat Baymora dan matanya yang seketika bersinar, Kamu tinggal, yang lain keluar. Aku belum pernah dengar tentangmu. Ini Tommy Liang, dia sangat hebat, jika kamu bijak, segera pergi. Ujar Kiara Xiao marah. Ya, berani-beraninya datang ke sini membuat masalah tidak lihat berapa banyak otak yang tumbuh di kepalamu sendiri. Ujar Moana Wang marah sambil memandang pria itu. Tutup mulutmu. Tiba-tiba Yoru Long menamparkan Moana Wang, kamu pikir siapa dirimu wa? Apakah kamu berhak berteriak padaku? Kenapa kamu memukul orang? Tommy Liang, lihatlah dia. Kiara Xiao membantu Moana Wang yang terjatuh, tapi ada lima sidik jari lagi di wajahnya. Teman, tidak baik memukul orang. Hari ini kamu memukul temanku. Kamu harus memberi penjelasan. Aku, Tommy Liang, bukan bisa diganggu oleh sembarang, ujar Tommy Liang dengan sombong. Dia sangat yakin dengan koneksinya, tetapi identitas lawannya belum jelas, jadi dia tidak ingin bertindak gegabuh. Tommy Liang, aku belum pernah mendengarnya. Apa yang ingin kamu jelaskan? Tiba-tiba Yoru Long tersenyum lebar dan menendang Tommy Liang. Bab 338 belum pernah mendengar tentangmu. Gede bu, Tommy Liang terjatuh ke tanah setelah mendapat tendangan kuat. Dia merasa pusing, tendangan tersebut sangat keras dan menyakitkan. Kamu cari mati. Aku akan memanggil orang untuk membunuhmu sekarang. Ujar Tommy Liang dengan marah saat dia berusaha bangkit. Silakan panggil orang, jika aku mengernyitkan kening, itu berarti aku mengakui kekalahan. Ujar Yoru Long meremahkan Tommy Liang. Apakah kamu Tuan Muda Long? Tommy Liang terkejut dan tangannya yang hendak mengambil ponsel terhenti. Dia mungkin tidak tahu siapa Yoru Long, tetapi dia tahu siapa Tuan Muda Long. Pria itu adalah penguasa di kota utara dan ayahnya, Herman Long, memiliki hubungan erat dengan tokoh besar dalam dunia beladiri. Dia tahu bahwa dirinya tidak bisa menghadapi mereka. Seperti yang kamu lihat. Ujar Yoru Long memicinkan mata, ayo cepat, biarkan ketiga gadis ini tinggal atau hari ini tidak ada yang bisa pergi. Tuan Muda Long, aku mohon maaf jika aku telah menyinggungmu sebelumnya. Tapi, mereka semua adalah temanku. Bisakah kamu memberikan sedikit pengertian? Tommy Liang mulai berbicara dengan nada lembut. Ia menyadari bahwa dirinya berurusan dengan orang yang sangat kuat. Memberikan pengertian padamu. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa aku harus memberikan pengertian padamu? Tuan Muda Long memandangnya, kemudian memberi tamparan keras lagi. Tamparannya membuat Tommy Liang mundur beberapa langkah. Tuan Muda Long, kita semua orang dalam satu lingkaran. Jangan keterlaluan. Ujar dia marah. Siapa yang berada dalam satu lingkaran denganmu? Pergilah. Yoru Long ingin menamparkan lagi, Kalau tidak pergi sekarang, aku akan bertindak lebih kasar. Tommy Liang menggigit bibirnya, lalu berkata, Kalian tunggu sebentar, aku akan menghubungi seseorang. Wajah Kiara Xiao dan Moana Wang menjadi pucat. Mereka menganggap Tommy Liang adalah orang yang sangat kuat, Tetapi mereka tidak pernah menduga bahwa ada orang di Feng Ling yang membuat Tommy Liang takut. Temani aku minum. Ujar Yoru Long sambil menunjuk ke Morabai. Maaf, aku tidak mengenalmu. Ini ruangan kami, silakan pergi. Ujar Morabai tidak terpengaruh oleh tawaran Yoru Long. Mora, kamu gila. Dia orang yang bahkan Tommy Liang takuti. Ujar Kiara Xiao terkejut. Hei hei, minta dia temani aku minum dan aku akan membiarkan kalian pergi. Ujar Yoru Long sambil mengangkat segelas minuman. Aku akan minum untuknya. Biarkan mereka pergi. Ujar Kenzo Chen mendekat. Kamu siapa? Yoru Long mengerutkan kening. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Aku tidak ingin membunuh siapapun sekarang. Aku bilang aku akan minum untuknya dan biarkan mereka pergi. Kenzo Chen mengulangi. Aku tidak akan mengulang untuk ketiga kalinya. Kamu cari mati. Yoru Long menatap Kenzo Chen. Matanya tiba-tiba penuh dengan niat membunuh. Dia meraih tangan Kenzo Chen dan mencoba meninju. Tetapi Kenzo Chen dengan mudah menahan pukulannya. Pukulan Yoru Long memang kuat. Dia adalah seorang master internal. Setidaknya mendekati tingkat alam master pemula. Bagi orang biasa, satu pukulan seperti itu bisa merenggut nyawa. Tapi sayangnya, dia berhadapan dengan Kenzo Chen. Kenzo Chen meraih tangan Yoru Long dan tersenyum, master internal. Apakah kamu merasa tak terkalahkan setelah belajar sedikit ilmu bela diri? Kenzo Chen meremas tangan Yoru Long dan Yoru Long merasakan rasa sakit menusuk seperti jarum di tangannya. Dia berteriak kesakitan dan berlutut di tanah. Setelah itu, Kenzo Chen melepaskan pegangannya dan menghantam Yoru Long hingga terbang keluar. Yoru Long tergeletak di tanah cukup lama tanpa dapat bergerak. Kenzo Chen, apa yang kamu lakukan? Kamu ingin mati atau bagaimana? Jangan tarik kami semua dalam masalah ini. Mereka semua terkejut, karena orang ini adalah orang ditakuti Tommy Liang. Kenapa Kenzo Chen berani memukulnya? Mora, pergilah sekarang, aku akan menangani masalah di sini. Ujar Kenzo Chen. Aku tidak akan pergi, aku akan bersamamu. Ujar Mora Bai menggelengkan kepala. Mora, pacarmu berani memukul Tuan Muda Long. Dia ingin. Moana yang berada di samping ketakutan. Dia pasti sudah gila. Kiara Xiao, kita harus pergi sekarang. Setelah itu, mereka berdua mengabaikan Mora Bai dan buru-buru meninggalkan ruangan tersebut. Mora Bai berjalan mendekati Kenzo Chen dan menarik lengan Kenzo Chen. Keluarlah, mungkin sebentar lagi akan terjadi pertumpahan darah. Ujar Kenzo Chen sambil tersenyum. Tidak, aku ingin bersamamu. Ini terjadi karena aku. Ujar Mora Bai menggelengkan kepalanya. Kamu sedang cari mati. Tahukah kamu siapa ayahku? Tahukah kamu siapa guruku? Yoru Long yang mabuk ditampar Kenzo Chen. Dia berjuang untuk berdiri dan berkata dengan ekspresi galak. Aku tidak tahu dan tidak peduli. Kenzo Chen memiringkan kepalanya dan bertanya, Siapa ayahmu? Ayahku adalah Herman Long. Pernahkah kamu mendengar tentang Tuan Long dari kota utara? Tanya Yoru Long dengan marah. Ayahmu adalah Tuan Long. Kenzo Chen mengangkat kepalanya karena terkejut. Apakah kamu memiliki adik perempuan yang menderita uremia dan sedang mencari ginjal? Bagaimana kamu tahu? Yoru Long sedikit terkejut. Haha, bagaimana aku tahu? Kenzo Chen tertawa marah, ayahmu mengincar putri angkatku, menurutmu bagaimana aku tahu? Tidak apa-apa jika itu orang lain hari ini. Tapi Tuan Long adalah ayahmu, maka kamu tidak perlu pergi. Aku khawatir kamu sedang cari mati. Teriak Yoru Long sangat marah, dia mengepalkan tangan kanannya dan suara seperti kacang meledak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, dia meninju wajah Kenzo Chen. Kenzo Chen meraih tangan kanannya dan dengan mudah memegang tinjunya. Yoru Long meletakkan kaki kanannya di tanah dan berteriak, mencoba melepaskan diri dari tangan kanan Kenzo Chen. Namun terlepas dari semua usahanya, dia tidak bisa melepaskan tangannya dari tangan Kenzo Chen. Apakah kamu master internal? Yoru Long terkejut dan tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat Kenzo Chen. Haha, kemampuan tinjumu cukup bagus. Gurumu mengajarimu. Begitu lemah. Cibir Kenzo Chen dan dengan sedikit jentikan, dia melemparkan Yoru Long. Gedebuk, Yoru Long membentur dinding di satu sisi dan mengerang kesakitan. Dia terjatuh ke tanah dan terdiam cukup lama. Tuan Long, Kenzo Chen, jika ada yang ingin kalian diskusikan, mari kita bicarakan baik-baik. Tidak perlu menggunakan kekerasan. Ujar Lote Chao cemas. Dia tidak mampu menyinggung dua orang di depannya. Sekarang, mereka bertengkar di sini, tidak peduli siapa yang menyakitinya, dia akan mendapat masalah. Kenzo Chen, apakah kamu Kenzo Chen? Yoru Long dengan enggan berdiri dan menelan seteguk darah dari tenggorokannya. Ya, aku Kenzo Chen. Apakah kamu mengenalku? Kenzo Chen menatap Yoru Long dengan heran. Haha, Chen, apakah kamu tahu siapa guruku? Tanya Yoru Long sambil tersenyum sinis. Aku tidak tahu, siapa gurumu. Tanya Kenzo Chen lagi. Tuanku adalah Grandmaster, Mardi Chang. Dia diundang oleh perusahaan Yu dan akan tiba di Fengling Lusa. Begitu saatnya tiba, dia akan memberikan tantangan kepadamu. Yoru Long tertawa keras. Haha, Chen, kamu tidak akan bertahan lebih dari tiga hari. Lote Chao yang berdiri di samping terkejut. Grandmaster terdengar seperti dewa abadi baginya dan tidak pernah bisa melakukan kontak dengannya pada waktu biasa. Orang sekuat itu akan menantang Kenzo Chen, bisakah Kenzo Chen bertahan? Bab 339 Aku tidak menganggapmu serius. Pada saat itu, Lote Chao hanya bisa melihat ke arah Kenzo Chen. Sejujurnya, dia membenci Kenzo Chen, tetapi setelah Kenzo Chen memberinya pelajaran terakhir kali, dia takut pada Kenzo Chen. Namun, jika seseorang benar-benar muncul untuk menghajar Kenzo Chen, dia akan sangat senang melihat adegan ini. Apakah Kenzo Chen akan menyerah? Pantas saja begitu sombong. Kenzo Chen tiba-tiba tersadar, tapi Mardie Chang, Grandmaster Selatan, merupakan master sekte bela diri yang terkenal. Kenapa dia menerima murid yang tidak kompeten sepertimu? Diam. Beraninya menghina putri keluarga Yu. Aku akui keberanianmu. Haha, siapa di Fengling yang tidak tahu kalau harimau betina dari keluarga Yu lah yang melindungi anak sapi. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatan perusahaan Yu, dia akan melawanmu sampai mati. Yoru Long tertawa keras. Dia menunjuk ke arah Kenzo Chen dan berkata, Dan putri angkatmu, ginjalnya sangat cocok untuk adik perempuanku. Jangan khawatir, ketika kamu mati, aku akan mengajak orang untuk memotong kedua ginjalnya, lalu biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Kenzo Chen tiba-tiba bergerak, tubuhnya berkedip dan terdengar bunyi kretak. Yoru Long menjerit dan salah satu lengannya terkulai lemah. Dia melihat lengannya yang tergantung dengan tidak percaya dan kemudian berteriak, Dasar bajingan, beraninya mematahkan lenganku, aku bunuh kamu. Terdengar bunyi kretak lagi dan lengannya yang lain juga terjatuh. Wajahnya memucat dan dia berlutut di tanah. Bibirnya gemetar dan wajahnya membiru karena kesakitan, Ia tak mampu lagi mengerahkan tenaga untuk memarahi Kenzo Chen. Aku tidak mentolerir ancaman apapun. Begitu ada ancaman, aku akan menghentikannya sejak awal. Kamu dapat mencoba apa yang baru saja kamu katakan. Apakah kamu percaya aku akan meminta ayahmu untuk mengidentifikasi mayatmu hari ini? Ujar Kenzo Chen dingin. Kenzo Chen, guruku adalah Mardi Chang dan keluarga kami berteman. Beraninya kamu menyakitiku, teriak Yorulong. Aku tidak memandang Mardi Chang sama sekali. Apalagi keluarga Yu kalian. Kenzo Chen mencibir, kamu boleh bicara sesukamu, tapi kalau aku marah, aku tidak bisa mengendalikan diri. Yorulong sangat ketakutan. Ya, Cherry Yu dulunya adalah orang yang sombong. Kenzo Chen mengatakan akan menghancurkannya dan itu terjadi, apalagi dia. Meskipun dia adalah murid Mardi Chang, dia enggan menerimanya sebagai murid terdaftar karena persahabatan dengan keluarga Long. Sekarang dia benar-benar membuat Kenzo Chen marah. Oke, Kenzo Chen, tunggu, guruku akan segera datang dari Nanjing, tunggu saja. Setelah itu, Yorulong berdiri dengan gemetar, lalu pergi dengan tangan terkulai. Lote Chao yang berada di samping begitu ketakutan hingga wajahnya memucat, ia tahu identitas Yorulong adalah murid Sekte Beladiri. Namun orang sekuat itu, dihabisi oleh Kenzo Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun, terlihat jelas Kenzo Chen mengabaikan Sekte Beladiri. Aku ganti rugi semua yang rusak. Ujar Kenzo Chen melirik Lote Chao. Ti tidak perlu Kenzo Chen. Lote Chao sangat ketakutan sehingga tidak berani membiarkan Kenzo Chen membayar apapun. Tidak apa-apa. Aku merusak barang-barang itu. Kamu tidak perlu takut padaku. Selama kamu tidak menyinggungku dan tidak sampai ke tanganku. Ujar Kenzo Chen dengan tenang. Kenzo Chen, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Ku dengar Fanyakin masuk penjara. Apa yang terjadi padanya? Lote Chao memberanikan diri untuk menanyakan satu pertanyaan lagi pada Kenzo Chen. Fanyakin. Kenzo Chen melirik ke arah Lote Chao dan berkata, dia sendiri yang menyembunyikan narkoba. Jumlahnya cukup untuk dia gunakan beberapa kali. Dia sendiri yang bunuh diri dan ini tidak ada hubungannya denganku. Dia menyembunyikan narkoba. Kenapa dia berpikiran begitu sempit? Wajah Lote Chao menjadi pucat. Lote Chao, boleh menghasilkan uang, tapi setidaknya harus memiliki keuntungan. Aku tidak punya dendam padamu. Hanya saja, jangan menggangguku. Jika tidak, nasib Fanyakin akan menjadi takdirmu. Ujar Kenzo Chen dengan santai. Aku mengerti. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasimu lagi. Kita akan berteman mulai. Ujar Lote Chao hati-hati. Teman. Kenzo Chen tersenyum, aku punya dendam terhadap keluarga Yu. Keluarga Yu sudah mengirimkan Master Sekte Beladiri untuk menantangku berkelahi. Kamu masih berani berteman denganku. Haha, kamu tidak takut akan mati di tangan Master Sekte Beladiri, kemudian perusahaan Yu akan membuat marah semua orang di sekitarku. Tidak, menurutku Master Sekte Beladiri tidak berarti apa-apa bagimu. Ujar Lote Chao serius. Kata-katanya benar-benar keluar dari hati. Awalnya dia sangat meremehkan Kenzo Chen, namun semakin dia mengenal Kenzo Chen semakin dia ketakutan, karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Kenzo Chen membuatnya merasa takut. Baiklah, jaga dirimu. Terlepas dari prasangka terhadapmu, kemampuan pribadimu sangat bagus. Kasihan sekali Betran He. Ujar Kenzo Chen menggelengkan kepalanya, merasa tidak pantas untuk Betran He. Aku bersalah padanya. Jika kamu melihatnya lagi, minta dia. Lupakan aku. Mata Lote Chao berkaca-kaca dan sekarang dia benar-benar menyesalinya. Ayo pergi, Morabai, ujar Kenzo Chen. Ya, Kak Kenzo. Morabai mengangguk dan pergi dari sini bersama Kenzo Chen. Omi Liang yang berada di luar masih mencari koneksi untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi setiap kali dia menelepon, begitu dia mendengar itu adalah Tuan Long, pihak lain tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan langsung menutup telepon. Akhirnya ada yang bersedia membantu, namun nadanya hanya asal-asalan saja dan tidak memiliki kemampuan nyata untuk membantu. Setelah menelepon beberapa kali, Tommy Liang merasa frustrasi, terutama karena dia telah membual di depan dua wanita. Sekarang, mereka berdiri di samping dan mau taruh di mana wajahnya nanti. Namun, dia tidak ingin kehilangan muka di depan wanita itu. Setelah melakukan panggilan telepon terakhir, dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, seorang temanku setuju untuk membantu. Masalah ini tidak akan menjadi masalah sama sekali. Tuan Liang sungguh hebat. Aku tahu masalah ini bukan apa-apa bagi Tuan Liang. Ujar Kiara Kiao dengan kagum. Awalnya semuanya baik-baik saja, tapi Mora masih di dalam, jadi tidak pantas bagi kita untuk pergi begitu saja, dengan pria bernama Kenzo Chen berpura-pura menjadi orang penting. Ujar Moana Wang dengan getir. Sambil berbicara, Kenzo Chen dan Mora Bai berjalan keluar. Mora, kamu baik-baik saja. Kedua wanita itu buru-buru menyapanya. Tidak apa-apa, semuanya sudah terselesaikan. Ujar Mora Bai tersenyum. Terselesaikan. Tuan Liang sungguh hebat. Masalah ini diselesaikan hanya dengan satu panggilan telepon. Kiara Kiao tertegun sejenak, lalu menatap Tommy Liang dengan ekspresi kagum. Iya, reputasi Tuan Liang sangat berguna di Fengling. Mora, kamu sudah melihatnya, kan? Inilah koneksi dan latar belakangnya. Pacarmu bodoh, jika bukan karena Tuan Liang hari ini, dia pasti tidak bisa pergi dari sini hari ini. Dengus Moana Wang. Haha, Kenzo Chen, aku ingin menasihatimu untuk tetap membuka mata saat melakukan sesuatu. Kamu tidak dapat menyinggung siapapun. Jika bukan karena aku hari ini, kamu mungkin tidak dapat keluar dari situ. Cibir Kiara Kiao. Bab 340 Apakah kamu Kenzo Chen? Tommy Liang cukup terkejut, awalnya dia tidak memiliki banyak harapan, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia melakukannya dengan baik. Aku sendiri yang menyelesaikan masalah ini, apa hubungannya denganmu? Kenzo Chen mengerutkan kening. Anak ini pasti terlalu pandai pamer. Kamu yang menyelesaikannya. Menggunakan apa kamu menyelesaikannya? Menggunakan wajah. Tahukah kamu Tuan Liang menyelamatkan hidupmu hari ini? Jika bukan karena dia, kamu pasti sudah dibacok sampai mati. Cepat bersujud kepada Tuan Liang untuk mengucapkan terima kasih. Dengus Kiara Kiao. Iya, kamu juga tidak melihat levelmu sendiri? Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu mengatakan kamu telah menyelesaikan masalah ini? Ujar Moana Wang memutar matanya dan mereka mengira Kenzo Chen sedang membual. Kenapa kalian berdua seperti ini? Masalah ini awalnya diselesaikan oleh Kenzo Chen. Teman kalian ini bahkan tidak berani kentut ketika melihat orang yang berkuasa. Dia bersikap lunak dan takut pada yang keras. Aku tidak tahu apa membuat kalian tertarik padanya. Ujar Moora Bai marah. Bagaimanapun juga, Kenzo Chen adalah orang yang dia sukai sejak kecil. Meski lebih dari 10 tahun telah berlalu, dia tidak pernah melupakan perasaan ini. Kini kedua orang ini terus meremehkan Kenzo Chen, yang membuatnya sangat marah. Moora, kami menasihatimu karena sahabatan. Siapa lagi yang akan menasihatimu? Apa gunanya dia menjadi dokter pengobatan Tiongkok? Apakah dia kaya? Bisakah dia memberimu kehidupan yang kaya dan bahagia? Ujar Kiara Kiao dengan tulus. Iya, hanya orang seperti Tuan Liang yang menjadi tujuan kita. Hanya orang seperti dia yang bisa memberi kita kebahagiaan. Di dunia ini tidak bisa tanpa uang. Ujar Tommy Liang melirik Kenzo Chen dan berkata, Katakan padaku berapa banyak uang yang kamu hasilkan dalam sebulan. Iya, aku seorang dokter pengobatan tradisional. Jika kamu pernah mendengar tentang Residen Singlin, kamu pasti tahu siapa Kenzo Chen. Ujar Kenzo Chen marah. Uang, bagiku, itu hanya sekumpulan angka. Sekarang ada puluhan toko Tianyun Medicine dengan merek Residen Singlin. Aku memiliki 50% saham Tianyun Corp. Selain itu, aku juga memiliki setengah saham Beauty Health yang baru dibuka. Selain itu, aku juga punya perusahaan bernama Ji Yun. Keuntungannya tidak banyak, hanya ratusan juta. Aku punya saham di perusahaan Real Estate, Polar Club. Mau berbicara uang denganku. Polar Club. Ekspresi Tommy Liang berubah, Niki Zhou mengambilnya dari Freddy Do. Apakah kamu kenal Niki Zhou? Kalau begitu kamu bisa menelponnya sekarang dan menanyakan siapa Kenzo Chen. Kamu belum pantas berbicara uang denganku. Ada pun tentang koneksi. Kenzo Chen tersenyum, aku dapat mengerahkan sumber daya Lean Group sesuka hati. Thomas Xia dari Xia Corp adalah saudaraku. Aku adalah penyelamat tetua Hong dari Kingman. Aku dapat memobilisasi 100 ribu murid Kingman sesuka hati. Kamu ingin berbicara denganku tentang koneksi. Apakah kamu memiliki kualifikasi? K. Kamu membual. Kedua wanita itu sedikit tercengang. Mereka tidak percaya Kenzo Chen memiliki koneksi yang kuat. Membual di depan kalian. Kalian menganggap diri kalian terlalu penting. Sejujurnya kalian berdua membuatku kurang tertarik untuk menyombongkan diri. Ujar Kenzo Chen tersenyum. Tommy Liang seharusnya tahu siapa Tuan Long. Dia tahu apakah dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Jika aku tidak bisa menyelesaikannya, bisakah kamu menyelesaikannya? Tommy Liang sedikit khawatir karena dia tahu dirinya menyombongkan diri atau tidak. Ya, aku menyelesaikannya. Ayahnya adalah Herman Long. Alasan mengapa keluarga Long mendominasi di kota utara adalah karena mendiang Tuan Besar Long dan ayah Mardi Chang adalah teman dekat. Marci Chang adalah master sekte bela diri. Karena persahabatannya dengan Tuan Besar, Mardi Chang menerima Tuan Muda Ketiga sebagai muridnya. Jadi menurutmu apakah masalah ini bisa diselesaikan? Ujar Kenzo Chen tanpa basa-basi. Kepala Tommy Liang menciut, dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, untuk eksistensi legendaris seperti Mardi Chang, betapapun tebal kulitnya juga tidak berani menyombongkan diri bisa menyelesaikan masalah ini. Kenzo Chen, apa yang kamu bicarakan? Jika Tuan Liang tidak bisa menyelesaikannya, bisakah kamu menyelesaikannya? Kamu pikir kamu ini siapa? Tanya Kiara Kiao tidak yakin. Karena kamu tahu namaku Kenzo Chen, kamu seharusnya pernah mendengar nama ini? Kenzo Chen mencibir, berhentilah berkeliaran di depan mataku, jika tidak, Cherry Yu akan menjadi akhirmu. Kamu, apakah kamu Kenzo Chen itu? Yang dari Residen Singlin. Tommy Liang segera menyadarinya. Apakah Kenzo Chen di depanku adalah orang yang membuat banyak keributan akhir-akhir ini? Siapa yang berani membunuh putri keluarga Yu dan menantang keluarga Yu? Aku baru saja ku bilang, aku Kenzo Chen dari Residen Singlin. Apakah kamu tuli? Kenzo Chen berkata dengan dingin. Wajah Tommy Liang menjadi pucat dan dia tidak berani kentut. Meski bukan dari keluarga kaya, dia tetaplah anggota kelas atas. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentang Kenzo Chen? Kenzo Chen yang membuat Feng Ling semakin kaget, menyiksa putri keluarga Yu hingga tewas. Namun keluarga Yu yang selama ini mendominasi harus memilih untuk menundukkan kepala. Melihat ekspresi Tommy Liang berubah, kedua wanita itu tidak berani berbicara. Mora, ayo pergi. Kenzo Chen mengabaikan orang-orang ini. Ya, ayo pergi. Mora Bai tersenyum manis sambil meraih tangan Kenzo Chen dan pergi. Kak Tommy, siapa dia? Kiara Kiao mau tidak mau bertanya setelah keduanya pergi. Akhir-akhir ini menjadi sangat populer dan kematian putri perusahaan Yu ada hubungannya dengan dia. Ujar Tommy Liang dengan wajah pucat. Orang-orang perusahaan Yu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dia. Tanya kedua wanita itu terkejut. Haha, dia tidak akan bangga berlama-lama. Dia membunuh putri perusahaan Yu dan menyinggung tuan muda ketiga long. Perusahaan Yu telah mengundang master dari sekte bela diri untuk menghadapinya. Mari kita lihat berapa lama dia bisa sombong. Cibir Tommy Liang. Kenzo Chen, maafkan aku, tidak seharusnya aku membawamu ke sini. Ujar Mora Bai meminta maaf setelah meninggalkan klub. Lagi pula aku sudah sering melihat orang-orang ini dan aku sudah terbiasa dengan mereka. Ujar Kenzo Chen tersenyum. Ku dengar kamu sudah bercerai. Tanya Mora Bai. Ya, jawab Kenzo Chen. Maaf, aku seharusnya tidak menyebutkan ini. Mora Bai melihat Kenzo Chen terlihat sedikit tidak nyaman dan segera meminta maaf. Tidak apa-apa, lagi pula aku sudah bercerai. Kenzo Chen tersenyum dan berkata, kamu tidak berencana pergi lagi setelah kepulangan kali ini. Ya, penelitian ayahku telah membuat terobosan baru, tetapi dia sedikit kewalahan. Aku akan kembali untuk mengambil alih pekerjaannya. Ujar Mora Bai sambil tersenyum, aku akan tinggal di Fengling mulai sekarang dan lebih dekat denganmu. Baguslah, beberapa tahun ini tidak terlalu damai di luar negeri. Ada baiknya juga pulang, ujar Kenzo Chen tersenyum. Kenzo Chen, ada yang ingin kukatakan padamu, Mora Bai ragu-ragu sejenak seperti sudah mengambil keputusan. Ada apa? Tanya Kenzo Chen. Sebenarnya selama ini aku dan warga RW sudah subscribe channel cerita novel seru. Dan, aku tidak pernah melupakanmu. Mora Bai mencondongkan tubuh ke telinga Kenzo Chen, lalu mencium wajahnya seperti capung. Wajah Mora Bai memerah, lalu melompat gembira. Terima kasih telah menonton!